ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera bagi kita semua teman teman ya perkenalkan nama saya Harmono dari Kalimantan Selatan dan beliau Pak Songgo ya disini kita akan melakukan percobaan pemupukan menggunakan eco farming terhadap sawit teman teman ya disini kita sudah menyiapkan air lebih kurang 15 liter dan biangnya teman teman ya itu 1 liter biangnya teman teman disini kita akan melakukan perlakuan eco farming terhadap tanaman sawit ya silahkan Pak Songgo ditakar dulu biangnya untuk dimasukkan ke air kita disini mengasih dosis 50 mili untuk 15 liter air lumayan ya teman teman ya gak apa-apa lah kan untuk percobaan kasih dosis agak tinggi gak apa-apa teman teman ini ya ya oke ya teman teman kemudian silahkan diaduk Pak Songgo tutup dulu biangnya ya biar gak tumpah kita akan diaduk dulu Pak Songgo ya diaduk dulu supaya mikroorganismenya rata ya teman teman ya kita mulai ya teman teman disini kita melakukan satu lubang ini sekitar 250 mili ya 250 mili atau 1 per 4 liter ya silahkan Pak Songgo disiram setengah air dari itu ya karena itu 500 mili ya mangkoknya teman teman ya pindah ke lubang 2 ya teman teman ke lubang 2 oke ngambil lagi lubang 3 oke lanjut ya lubang terakhir atau lubang 4 teman teman ya oke teman teman kenapa kita membuat lubang yang lebih kurang jaraknya sekitar 1,5 sampai 2 meter teman teman ya karena disini merupakan tempatnya akar yang sangat reaktif terhadap tanaman teman teman ya ini merupakan jarak yang sangat efektif teman teman ya karena disini terdapat akar-akar yang sangat reaktif terhadap unsur hara unsur hara atau makanan makanan sawit teman teman ya makanan pepohonan tanaman oke lanjut lagi pasonggo kita pindah pohon diangkat pasonggo anunya biar nggak tumpah ya pindah ke lubang 2 oke lanjut ambil lagi pasonggo kurang lebih lubang 3 ya dan lubang terakhir lubang 4 oke selesai kita melakukan uji coba 2 pohon aja teman teman ya ini buat teman teman kurang produksi ya buahnya jadi sehingga ekoparming nanti akan reaktif kalaupun mudah-mudahan ekoparming joss pastinya dia akan produksi teman teman dan ini teman teman pertama tadi pohon pertama yang kita lakukan praktek langsung ini teman teman lumayan ya produksinya teman teman produksinya lumayan produksi buahnya ya lumayan dan disini kita tidak kasih perlakuan ekoparming kita tidak mengasihkan pupuk ekoparming terhadap pohon ini ya pokok yang ini teman teman ya karena nanti kita akan melakukan pembandingan yang menggunakan ekoparming dan yang tidak menggunakan ekoparming disini kita mengambil pohon yang lebih kurang produksinya sama teman teman ya teman teman melihat sendiri nanti kesempatan berikutnya setelah mungkin berselang waktu 1 atau 2 bulan atau mungkin kurang daripada itu teman teman kita akan review ulang tentang keampuhan dari ekoparming ya kita lihat produksinya lebih kurang lebih ya nanti kalau ada kesempatan dan kesehatan kita akan review ulang tentang hasil dari ekoparming ini ya mungkin dari semua tanaman sawit kita akan mupuk nanti teman ya namanya kita menyingkat durasi jadi tidak usah kita lanjut kita akan tidak melakukan pembukaan ekoparming sekitar 5 sampai 10 pokok nanti teman temannya kita akan membuktikan disana ya ya demikian dulu teman temannya praktik dari kita Kalimantan Selatan ya terima kasih kepada leader Yasin leader I. Irsu Pratman leader Dian Ginanjar saya mengharap bantuan teman teman leader-leader agar membantu saya meskipun tidak turun langsung ke lapangan mengarahkan petani bersama saya tapi harap saya minta bantuan dari ilmu-ilmu para senior ya leader-leader ya untuk membantu saya memberi arahan kepada petani meskipun melalui hanya melalui media oke sekian dulu teman temannya terima kasih sudah menonton video dari kita saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua selamat menikmati